Well, bagaimana sebetulnya cara kita bisa mengoptimasi video YouTube kita agar video kita tentunya lebih banyak orang yang melihat. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang tools apa yang saya gunakan untuk mengoptimalkan video-video YouTube yang ada di Social Media Market Ready. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready. Tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan soal dalam topic kita hari ini sebetulnya bicara tentang tools apa sih yang sebetulnya kita pakai untuk mengoptimasi yang namanya video YouTube. Karena YouTube sendiri sebetulnya kalau mungkin Anda pernah belajar tentang video YouTube secara spesifik. Salah satu sumber bagaimana kita bisa mendapatkan traffic dari YouTube adalah mengoptimasi video kita agar muncul di pencarian kata kunci. Dan tentunya ada beberapa tools yang kita bisa pakai untuk bisa mengoptimalkan tools ini. Sebetulnya gitu ya. Nah, tools ini yang saya pakai gitu ya. Yang kita pakai di Social Media Monitor adalah yang namanya TubeBuddy. Kalau bicara tentang YouTube gitu ya. Nah, TubeBuddy ini adalah sebetulnya bentuknya adalah Chrome Extension di mana Anda bisa daftar, kemudian Anda bisa dapatkan keyword explorer di mana kita bisa lihat sebetulnya berapa banyak sih pencarian dari sebuah kata kunci tertentu di kata kunci YouTube gitu ya. Kemudian juga ada beberapa fitur lain yang sebetulnya menurut saya bagus banget karena dia bisa melakukan namanya EB testing gitu ya. Dia bisa merotasi yang namanya thumbnail. Walaupun ini hanya ada fitur berbayar sebetulnya. Jadi yang fitur gratis nggak ada gitu ya. Tapi pada dasarnya yang biasanya dipakai untuk keyword research sebetulnya. Di sini Anda juga bisa lihat di bagian pricing. Ada berapa harga yang bisa Anda pakai gitu ya. Di sini Anda bisa lihat, di sini fiturnya nggak ada yang detail. Nah, yang detail di bawah sebetulnya. Jadi kayak fitur star, legend, itu bisa dapat fitur-fitur tertentu. Ada perks tertentu, hadiah-hadiah tertentu ya yang bisa Anda perhatikan. Jadi ya cukup banyak sih signifikan yang bisa Anda pakai. Nah, biasanya yang saya boleh sharing sebetulnya yang fitur EB testing yang sebetulnya kita pengen coba gitu ya. Tapi fitur ini cuma ada di plan legend. PCC berbayar yang free kebetulnya nggak ada. Pro dan star juga nggak ada ya untuk EB testing. Tapi ini salah satu fitur yang bagus sebetulnya. Kemudian keyword explorer untuk free juga ada tapi limited. Yang pro, star, dan legend itu ada semuanya. Jadi biasanya kalau boleh saya bagiin ini biasanya tuh yang kepakai adalah keyword explorer, EB testing gitu ya. Kemudian tag ranking ini juga bisa kepakai sih. Jadi beberapa kata kunci kadang dia bisa munculin posisi kita di mana gitu ya. Kemudian SEO, bukan search position ini juga ada ya. Tapi di free nggak ada. Jadi ada beberapa fitur yang bisa Anda pakai, baik itu free maupun berbayar. Silahkan Anda bisa tentukan sendiri gitu ya. Saat Anda nanti udah download, maka Anda akan dapat tampilan Chrome extension seperti yang di pojok kanan atas. Dan saat Anda udah pakai gitu ya, kita bisa buka YouTube. Dan saat kita misalnya cari kata kunci tentu, misalnya cara tips seputar optimasi Instagram. Misal saya akan pakai acara random aja gitu ya, kata kunci seperti ini. Nah, YouTube Badi akan otomatis memberikan data-data seperti di pojok kanan. Di sini ya, di mana Anda bisa lihat, di sini ada search volume di mana dia bilang ini poor, artinya rendah. Jadi secara kompetisi itu, ya kata kuncinya nggak banyak gitu ya, yang sehari. Tapi secara kompetisi, dia masih nggak, masih hijau gitu ya. Bagus. Dan kata kunci ini bisa Anda pakai. Dan YouTube Badi akan memberikan juga rekomendasi kata kunci lain yang mirip-mirip dengan kata kunci yang tidak sudah kita ketikin. Nah, ini dia bilang tips seputar optimasi Instagram. Ada yang lebih umum yaitu cara optimasi Instagram. Nah, kalau kita ubah cara optimasi Instagram, misalnya, di sini Anda bisa lihat, dia akan meriset lagi data yang tadi sudah ada gitu ya. Nah, pada beberapa kasus, Anda bisa melihat bahwa di sini, search volume-nya bisa muncul, teman-teman. Berarti ini ada pencarian 850 per bulan. Berarti kata kunci ini secara konsisten bisa menghasilkan pengunjung buat kita. Dan secara kompetisi, dia medium gitu ya. Kemudian secara search volume, ya walaupun nggak banyak gitu ya, tapi tetap ada. Which is, ini sesuatu yang bagus. Related searches juga ada. Optimasi cara untuk jualan, optimasi asek Instagram, Anda bisa manfaatin. Jadi, salah satu feature yang sering kita pakai, ya ini sebetulnya. Jadi, untuk ngeriset kata kunci. Kemudian, saat Anda sudah buat konten di channel YouTube gitu ya, Anda bisa juga saat publish, ini kebetulan saya sudah upload duluan, di mana dapat bayangan seperti ini. Setelah Anda masukkan kata kunci seperti ini, kemudian Anda bisa masukkan beberapa aspek lainnya. Hal yang sangat membantu adalah di bagian tag. Saat di bagian tag, ada namanya tag tool. Ini akan kita expand. Ini adalah TubeBuddy ya. Di mana TubeBuddy akan memberikan kata kunci-kata kunci yang bisa kita masukkan ke dalam tag. Atau feature kategorisasi dari si YouTube sendiri, di mana dia bisa masukin 500 karakter gitu ya. Anda bisa tinggal klik aja nih. Maka dia akan otomatis masuk di atas. Atau, cara yang lumayan juga simple, dia juga memberikan prediksi bahwa saat kita masukkan kata kunci YouTuber pemula, kita bisa ranking di urutan 20 gitu ya. Yang tutorial YouTuber pemula bisa muncul di 10. Jadi, ini contoh yang bisa Anda pakai sebetulnya. Oke, ini Anda bisa pakai. Kemudian, Anda juga bisa pilih yang lain-lain ya. Sampai ini kurang lebih bisa full di 500. Sebetulnya. Jadi, algoritma 21, cara kerja algoritma YouTube, algoritma YouTube 2020. Sekarang, YouTube 2022. Ini Anda bisa pakai semuanya. Ini kebetulan nggak pas ya ini ya. Kemudian, tutorial YouTube misalnya. Anda bisa masukkan sebebas ya. Cara agar video kita ditemukan, YouTuber pemula. Kemudian apa lagi nih? Cara pemula jadi YouTuber. Jadi, Anda bisa melihat beberapa alternatif kata kunci yang Anda bisa dapatkan. Dan ini sangat-sangat membantu sekali dalam mengoptimasi. Jadi, ini satu bisa. Kemudian kata kunci juga harus terkandung di dalam judul gitu ya. Kadang juga ada tools yang bisa bantu create thumbnail. Tapi, jujur saya nggak pernah pakai gitu ya. Saya biasanya pakai desain tools yang lain. Jadi, untuk thumbnail biasanya kita upload. Dan beberapa hal yang lain gitu ya. Yang ada di tools TubeBuddy sendiri sebetulnya saya pribadi jarang pakai. Jadi, yang kita pakai dalam TubeBuddy secara spesifik adalah Satu, untuk riset kata kunci tadi yang di depan seperti ini. Untuk memvalidasi apakah itu benar gitu ya. Bagus apa nggak. Kemudian, membuat untuk membantu kita melakukan analisa pada kata kunci seperti ini. Itu biasanya di teks ya. Kita akan biasanya pakai. Kalau sudah gitu ya, berapa case kita juga bisa mendapatkan analitik pada video-video kita yang lain. Misalnya, contoh saya akan cek di bagian analitik ya, teman-teman. Dan metode ini, tools ini akan sangat membantu kita banget ya. Dari awal. Kalau teman-teman mungkin perhatikan. Di sini kita udah bangun channelnya udah nggak baru-baru juga ya. Jadi, udah lumayan lama ya umurnya. Jadi, umurnya sekitar bulan September 2021. Jadi, per sekarang itu udah ada sekitar Mei ya. Jadi, udah lumayan lama ya. Hampir sekitar 8 bulan ya. 7-8 bulan. Dan kita bisa ada di angka 3.000 subscriber organik ya, teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan, cara ini tuh kita dapatkan dari YouTube search 42% ya. Selama 365 hari terakhir. Artinya, sesuatu yang proven buat kita pahami bahwa kata kunci yang kita manfaatkan atau kita riset dengan baik di YouTube itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan channel yang juga sehat, teman-teman. Back lagi ke tools yang TubeBuddy, teman-teman. Bahwa di dalam konten gitu ya. Kadang-kadang kita bisa ketemu juga video. Bentar. Mungkin lebih gampang dari analitik ya. Di analitik, kita mungkin buka salah satu post. Misalnya yang ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian post ini, di bagian TubeBuddy, sekarang juga bisa membantu kita details ya, di bagian details. Bagian details, dia bisa memberikan kita, kalau saya scroll ke bawah bagian text, sekarang dia bisa memberikan data-data pada kita tentang apakah ada dari text yang kita pakai gitu ya, yang memberikan kita ranking di pencarian tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada reels 7, berarti kalau orang ketikin reels di YouTube, video ini itu muncul di urutan nomor 7. Kemudian, reels video, urutan 17, reels Instagram, urutan 18, dan seterusnya. Jadi, biasanya dipakai untuk evaluasi juga, teman-teman. Jadi, sekali lagi ada tiga yang biasanya kita pakai buat TubeBuddy ini sendiri. Jadi, satu adalah dari riset kata kunci. Dua adalah dari yang tadi ya, mencari atau mempermudah kita atau mempercepat kita untuk melakukan riset kata kunci pada text saat kita upload video YouTube kita. Kemudian, yang ketiga adalah kita mengevaluasi konten per konten video YouTube kita ranking di urutan berapa. Jadi, itulah tiga fungsi ya, dari TubeBuddy yang kita pakai, yang kita pakai di sosial media mengetar untuk mengoptimasi channel kita sampai bisa berkembang seperti yang teman-teman lihat. Memang tidak cepat banget ya tentunya teman-teman seperti yang teman-teman ketahuin di, saya yakin ya, kadang juga nyebut bahwa YouTube itu mudah banget kemudian dibangun, nggak juga, tapi minimal apa yang kita lakukan, dari apa yang teman-teman juga perhatikan, atau teman-teman lihat sendiri, itu adalah sesuatu yang sudah terbukti, minimal membawa kita sampai ke titik kita yang sekarang. Atau seperti itu, teman-teman perhatikan. Tentu harapannya, saat kita bagian ini, teman-teman bisa dapat satu dua insights, gitu ya, biar teman-teman bisa punya bayangan, bahwa ya itulah cara kita bisa menggunakan tools TubeBuddy lagi, tadi, untuk mengoptimalkan video YouTube kita agar jangkana jadi jauh lebih banyak dan minimal ada, gitu ya, dari riset kata kucing yang baik dan optimasi video YouTube kita yang juga lebih baik. Kurang lebih, itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman, pastikan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, teman-teman, kalau teman-teman punya masukan buat kita, feel free untuk tulis komen di bawah, dan kalau memang punya kritik dan saran, silakan juga tulis di komentar, kita akan senang banget menerima masukan dari teman-teman, agar kita tentunya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi buat teman-teman. Akhir kata, dari saya, Niko, terima kasih, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.